Intro Guys, kalau tadi kita udah ngobrol sama dari oposisi, ngomong sama nakuda, koalisi juga, sekarang kita mau melihat sudut pandangnya pengamat politik nih. Dari luar ya, ngeliatnya ya. Kita udah sama Bang Ahmad Kodari dari Indobarometer. Bang Kodari, Jokowi pasca diatur ke berbagai acara parpol gitu kan, terus omongannya nih sekarang mengarah ke siapa cawapresnya Jokowi. Jadi bukannya siapa pesaing Jokowi, tapi siapa cawapresnya. Sekuat apa sih Bang sebenernya Pak Jokowi sekarang itu? Memang kenderung sangat kuat ya. Indikatornya adalah hasil survei. Jadi hasil survei berbagai lembaga, termasuk Indobarometer, menunjukkan bahwa calon peserim dengan elektabilitas yang tertinggi itu adalah Pak Jokowi. Oke. Nomor dua adalah Prabowo. Masih itu ya, dua besar itu ya? Masih Prabowo. Nah, di luar dua nama itu memang langsung jauh selisihnya. Pak Jokowi dalam survei Indobarometer yang kemarin, bulan Januari, angkanya 43%. Kalau banyak nama, kemudian Pak Prabowo 19. Lalu di bawahnya itu ada Gatot, Anis, AHY. Itu cuma sekitar 2%. Jadi istilah saya kalau bicara calon presiden pada hari ini, cuma ada dua tipe atau dua jenis. Kelas berat sama kelas ringan. Nggak ada kelas menengahnya. Nah, karena cuma dua nama ini yang populer, maka kemudian partai-partai politik itu kecenderungannya memang berkoalisi dengan salah satu dari calon presiden ini. Itu kecenderungan alamnya dari partai politik. Karena mereka ingin menang. Daripada mengajukan calon ketiga yang potensi menangnya itu kecil, lebih baik bergabung dengan salah satu calon presiden. Oke, begitu. Nah, dan kalau kita lihat kan sebenarnya partai pendukung koalisi presiden Jokowi juga banyak nih. Nah, sehingga kan masing-masing partai pengen dong, Pak. Calonnya yang jadi cawapres gitu. Nah, kira-kira pertimbangannya presiden Jokowi nanti dalam menentukan pilihan itu gimana? Pertimbangan pertama pasti karena ini pemilu adalah soal elektabilitas ya. Jadi kecendungannya pasti memilih calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi. Walaupun kalau misalnya nanti elektabilitasnya Pak Jokowi sangat tinggi, kemungkinan yang dicari adalah variable yang lain, variable yang kualitatif. Nah, di sini kita bisa belajar dari pengalaman Pak SBE waktu tahun 2009 maju kembali sebagai calon presiden. Pada waktu itu, Pak SBE justru memilih figur yang elektabilitasnya itu rendah. Tetapi... Tetapi memiliki kekuatan pertama dari segi latar belakang profesional. Pak Budiono waktu itu dikenal sebagai salah satu tokoh atau pakar ekonomi. Yang kedua, Pak Budiono adalah tokoh senior yang relatif tidak memiliki basis atau kaki politik. Nah, saya kira justru itu yang akan disukai oleh partai-partai politik. Partai-partai politik itu harapan pertamanya pasti digandeng jadi calon wakil presiden. Cuman kan kalau Pak Jokowi misalnya gandeng hanura begitu. Iri inter ya? Nanti PDI-nya iri. Betul, betul. Kalau gandeng P3 nanti hanuranya balik yang iri. Daripada saling iri-irian, biasanya baik di pilkada maupun di pilkres, akhirnya calon presidennya maju kepada atau menggandeng calon wakil presiden yang bukan dari partai politik. Dan ada kemungkinan bahwa di 2019 ini pola tersebut akan terulang kembali. Jadi, daripada gue nggak dapat, yang lain juga nggak usah dapat dari partai politik. Nah, kira-kira begitu. Dan partai politik itu opsi kedua. Daripada salah satu dapat, mending kita nggak dapat. Dan memang partai politik, saya lihat sebagian, sudah melihat pertarungan politik 2024. Jadi, ibaratnya mereka ngelepas 2019, biarlah 2019 ini berjalan dengan istilahnya lancar. Yang penting, wakilnya jangan maju. Tapi 2024 nanti kita akan maju, biarlah itu menjadi open field, open market, dan semua akan memiliki kesempatan yang sama. Bang, tadi dua besar kan tetap Jokowi dan juga Prabowo. Jokowi kemungkinan sangat besar juga akan maju. Nah, di Prabowo ini kayaknya basisnya masih agak galau nih. Katanya Prabowo, udahlah jadi kingmaker aja gitu kan. Karena calon-calon yang lain, yang muda-muda juga banyak. Tapi secara angka, masih tetap nomor tinggi, nomor dua ya? Tapi ada omongan juga di publik bahwa kalau Prabowo maju, udah pasti kalah sama Jokowi. Itu kan kita dengar juga kan begitu. Kalau pasti ya enggak lah, yang namanya politisan dinamis. Jadi ada dorongan-dorongan seperti itu. Itu gimana menurut abang soal Prabowo? Ya Pak Prabowo punya dua opsi ya. Pertama, maju kembali sebagai calon presiden, dan itu cukup rasional, karena surveinya nomor dua tertinggi. Yang kedua, beliau tidak maju dan mengajukan calon yang lain. Tetapi masalahnya begini, Pak Prabowo itu kan ketua mempartai Green Ground. Nah, di Indonesia itu hubungan antara tokoh dengan partai itu sangat erat. Partai itu bisa besar kalau dia memiliki tokoh. Jadi kalau calon presidennya partai Green Ground nanti bukan Pak Prabowo, agak kesulitan menjualnya, karena Prabowo dengan Green Ground ini sudah terlanjut identik. Kita ingat pengalaman 2004-2009. Apa yang menjelaskan elektabilitas partai Demokrat? Cuma satu variable. Variable PSPY. Jadi ada risiko kalau calon presiden partai Green Ground itu, Mr. X katakanlah begitu, atau Mr. Y dan bukan Mr. Prabowo, maka suara Green Ground pertumbuhannya akan terhambat, alias konten. Terus kalau untuk peta dukungan politik parpol, kira-kira masih akan sama seperti yang kemarin-kemarin, misalnya Gerindra, PKS, PAN, dan lain-lain. Atau mungkin aja nih digoyang lagi sama Pak Jokowi. Tiga besar ini kemungkinan satu PDI Perjuangan, nomor dua dan nomor tiga itu saling diperbutkan antara Gerindra dengan Partai Golkar. Sementara kalau Prabowo maju calon presiden, kemungkinan nomor dua itu adalah Gerindra. Kenapa? Suara-suara akan tertarik kepada pantai-partai yang punya tokoh sebagai calon presiden. Dan bedanya 2019 dengan 2014-2019 adalah kali ini pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu berbarengan, konkuren. Nah ketika pemilihannya serentak, efek ekor jas, efek dari peningkatan suara partai akibat bandwagon-nya seorang calon presiden, itu semakin kuat. Lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Saya kira PDI Perjuangan tidak ingin melepaskan kesempatan ini. itu sebabnya buru-buru mengajukan calon presiden Pak Jokowi. Biasanya kan PDI lambat. Ya, betul. Kali ini cepat kan begitu. Tapi tetap telat juga ya terakhir-terakhir. Lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Benar-benar, benar-benar. Nah, Tuhan habis minum, Bang. Ya, baik-baik. Dengan soal, ya, thank you, dengan wacana soal polos ketiga, calon alternatif di luar dari Pak Jokowi dan Pak Perbowo, seberapa dekat ini dengan kenyataan dan apakah ada urgency ke arah situ? Perhari ini saya lihat kemungkinannya kecil ya. Bahkan Pak Zul Kepiasan sudah mengatakan nyaris mustahil begitu. Kenapa sulit? Pertama ya, karena memang sekali lagi koalisi itu terbentuk karena daya tarik figur. Ketika figurnya cuma dua dan tidak ada figur ketiga yang menjadi daya tarik, maka kemungkinan polos ketiga itu akan menjadi kecil juga. Siapa sih jago kita? AHY katanya. Ya, tadi kan surveinya jauh, cuma 2 persen. Pak Gatot cuma 2 persen. Yang kedua, kalau tahun 2009 bisa terbentuk polos ketiga itu karena cuma dibutuhkan dua partai saja. Golkar dengan Hanura. Makanya lahir pasangan Yusuf Kala Wirento. Berdua sudah cukup. Kalau sekarang gak bisa cuma berdua. Demokrat gak bisa dengan PAN saja atau dengan PKB saja. Harus tiga-tiganya. Baru bisa mempunyai persatatan 20 persen. Oke, kita makin seru nanti kita lihat menjelang 2019 akan makin banyak perubahan peta politik di Indonesia ini. Thank you banget Bang Udari. Sama-sama. Atas obrolan pencerahannya. Thank you. Oke guys, thank you sudah menyaksikan opini untuk kondisi kali ini. Sampai jumpa waktu depan. Bye-bye. Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.